Gaji yang dikerahkan kepada peladar ambil jahat-jahat. Harta kekayaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai 10,9 triliun rupiah. Meski menjadi menteri paling tajir, ternyata Sandi tak pernah mengambil gajinya. Ia memilih untuk menyedekahkan gaji yang ia peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Rabu 29 Barat. Sandi mengatakan dirinya mempercayakan badan ambil jahat nasional atau PASNAS untuk menyalurkan gajinya kepada mereka yang berhak. Ia berharap harta yang disisihkannya itu dapat mendatangkan keberkahan. Menurut Sandi, keberkahan tak hanya meluluh soal kekayaan yang berlipat ganda, namun juga bisa dalam bentuk kesehatan, pertemanan, hingga kebahagiaan. Sebagai informasi, Sandi telah melaporkan harta kekayaannya yang terparu. Dilihat dari situs LHKPN-KPK, harta kekayaan Sandi naik sekitar 300 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Politisi ini memang juga seorang pengusaha. Bahkan sebelum berkecimpung di dunia politik, Sandi telah lama berkiprah di dunia investasi dan pasar modal. Namun saat ditanya soal kenaikan hartanya, ia menjawab semua rezeki itu datang dari Allah. Semua gaji untuk diserahkan kepada badan amil zakat nasional PASNAS. Jadi mudah-mudahan itu juga bahwa keberkahan. Karena apapun yang kita berikan kepada zakat infat sedekah akan dikalikan 700 kali lipat dan mendatangkan keberkahan. Bukan melulu dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk kesehatan, pertemanan, silaturahir, seterusnya.